Alhamdulillah sahabat, kita ketemu lagi, ketemu yang kedua nih dengan Kang Ujang Pelestari Mobil BBG Nih Pak Ujang, ini converter kitnya memakai converter kit merek apa? Karena banyak yang menanyakan Converter kit, ntar dulu saya lupa lagi mereknya Yang itu mana? Ini beda merek, ternyata beda merek Ini ada dua cadangan nih, bekas itu Oh ini nggak ada mereknya? Bekas pompa air Oh ini bekas pompa air Pempa air karena nggak dipakai, akhirnya dibikin cadangan buat mobil Bikin cadangan buat mobil Kalau yang ini mah, kalau nggak salah, lupa lagi mereknya Berarti kalau computer kit itu nggak masalah merek apa aja pojangnya? Merek apa aja nggak masalah, bisa mau merek apapun bisa Oh nggak masalah sahabat, jadi memakai computer kit merek apa saja juga nggak masalah Asal kita penyetingan aja ya? Ya Penyetingan Oh Bonkio, mereknya Bonkio Merek Bonkio ya? Sama merek Ada dua nih, ada tiga sih Pak, udah beli tiga nih Tiga Udah beli tiga Oh ini, ininya Regulatornya ya? Ini regulatornya dari merek Queen Pak Ujang ini? Merek Queen Merek Queen Ini berarti indikator Indikator dari tabung bawah Indikator Indikator dari tabung bawah Ini ya sahabat yang penasaran mobilnya ya Ini mobil SS sahabat nih Ini tontonan sahabat bawahnya karena dia juga sebagai teknisi dan juga dia pengusaha bor Jadi alat-alat bor itu Tontonan ya Pak Ujang ya? Berapa ton itu? Satu ton setengah Lengkapnya satu ton setengah Satu ton setengah kalau lengkap Sama pipa-pipa Sama pipa-pipa berarti ya? Ah ini sahabat Nih yang unik ini Ini udah di Apa itu nih? Udah dibikin Tabung tank Ini tabung tank Jadi dari-dari Ini pengisiannya sahabat nih Ini pengisiannya Mana itu? Nah regulator pengisian Ini selangnya pakai selang crayon Ini pakai Kerannya keran manifold Nah ini ada Ininya bisa nih buat selang tuh Ini Pak Ujang Sebelum memakai Sebelum memakai tank Itu Berapa kilo satu tabungnya? Satu tabung itu Sebelum pakai tank itu Rata-rata Maksimal 40 kilo Kadang 30 kilo aja udah Tersendat-sendat karena beku Oh setelah? Nah setelah tabungnya gede Dipakai yang gede Nah itu lebih nyaman Nyampai habis pun Ini gak pernah beku Mau diisi 12 kilo Lebih nyaman Lebih enak Nah ini sahabat Yang sahabat tunggu-tunggu Ini berarti solusinya Sahabat Berarti Pak Ujang ini Tidak pernah memakai pemanas? Gak pernah Apa sempat dulu memakai pemanas? Dulu sempat pakai pemanas Ada alat-alatnya cuma dibuang Karena gak kepake Setelah pakai tabung yang gede Ternyata lebih aman Lebih enak pakai tabung yang gede Daripada Sekarang pakai tabung kecil Harus direndam pakai air Terus pakai pemanas segala macam Nah itu Kurang maksimal berarti ya Kurang maksimal Setelah pakai tabung gede Ini habisnya maksimal Wah tuh sahabat Coba kita lihat lagi tabungnya Ini tabung bekas apa Pak Ujang ini? Tabung bekas oksigen Itu ngerakitnya ngerakit sendiri Tabung bekas oksigen Dipotong dua Nah di las lagi Kebetulan di rumah Prabotan las-lasan ada Mulas listrik Kelas karbit juga ada Akhirnya ngelas kuningan sendiri Ngelas listrik sendiri Ini ngerakit sendiri Jadi Setelah memakai tanki gas ini Tidak memakai pemanas lagi? Tidak memakai pemanas Ngapain? Karena udah nyaman Udah memang gak terjadi pembekuan ya? Pembekuan Sahabat Jadi Kalau kita seumpamanya Mau ngerakit mobil BBG Tanpa Pemanas Tanpa pemanas Cukup dibesarkan aja Tankinya berarti ya? Tankinya besarkan Apalagi kalau misalkan Punya tabung yang gede Mending tabung gede aja Diselonjorin tuh Bisa Lebih enak Berarti lebih Lebih Itu lagi ya Lebih Jauh lagi ya Lebih banyak lagi isinya Lebih mantap lah Kita coba keriling sahabat Mobilnya ini Masih ganteng Mobilnya sahabat SS ya Ini pake gas Dia Sering Kuatan Satu ton setengah ya Jadi sahabat yang Yang menanyakan Bagaimana Beban Apakah kuat ditanyakan Dengan memakai Mobil BBG Ternyata ini Ada yang sudah Membuktikan temen saya Mobil saya Keribuk itu Kalo pake tontonan Takut patah Sasisnya ya Kalo ini agak Ngorak lah Istilahnya Jadi memakai Sampai satu ton setengah Berarti bojang ya Sering Seringnya Satu ton setengah Karena alat Alat sumur bor ya Satu batangnya itu Kalo pipanya aja Udah ketahuan 20 kilo 20 berarti Kali kalo bawah itu Terata-rata 30 batang 30 batang Berarti Kali 20 Udah 6 kintal 6 kintal Tambah itu 8 kintal Udah Satu ton 4 kintal Nah Belum alat-alat yang lainnya Belum matabor Segala macamnya Gimana nih Kalo ada Seumpamanya Sahabat Ingin Berkunjung Atau ingin merubah Apakah Harus menghubungi dulu Karena kerja ya Sibuk kerja ya Iya Harus Bisa menghubungi Nanti Janjian berarti ya Jangan bisa Kalo ada Ada yang pengen Lihat-lihat Gitu ya Tinggal dateng aja lah Saya rakitin Alamatnya Coba Alamatnya gampang Pokoknya Dateng aja ke Tasikmalaya Kecamatan Cisayong Desanya Jatihurib Di Perum Jatihasi Permai Blok B2 Udah tanya Pak Ujang Pada tahun Atau ke Masjid Al-Fatah juga ya Pasti Di Google Udah Udah pasti Kesana Nah ini sahabat Ada ilmu Alhamdulillah Kita jadi banyak ilmu ya Kita dari Mengembangkan Dari Mengembangkan Mobil BBG Yang awalnya kita harus Memakai pemanas Kalo memakai Tabung yang 3 kg Sekarang Dengan inovasi baru Diperbesar Tabungnya Jadi Tidak usah lagi Pake pemanas Sahabat Makanya saya juga Lagi merakit itu Dengan memakai Tabung yang Seperti Mobil ini ya Nih sahabat Karena dia teknisi Jadi sama Barang bawahnya Sama seperti Carry book Yang punya saya ya Cuman ini bedanya Mobil masih Seger lah Jadi Bawa mobil Tontonan juga Jadi gak ada masalah Ini ya sahabat Mobilnya ya Kalo ada Ada tulisan Idrisyah Abdul Jabar Kalo ketemu di jalan Sapa saja Sahabat Gitu sahabat Alhamdulillah ya Jadi Ini banyak Banyak sekali Keilmuan Jadi Kalo seumpamnya Kita mau Ngerakit Mobil gas Tanpa Pemanas Harus diperbesar Berarti tabungnya Makin besar Makin bagus Berarti ya Makin Gak bakal beku Gak bakal beku Gitu ya Jadi jadi Pembekuan itu Karena medianya Kecil Medianya Kecil ya Kalo medianya Besar Gak bakal ada Pembekuan Oh jadi Begitu sahabat ya Kita sudah Ngobrol-ngobrol Dengan Pak Ujang Yang mempunyai Mobil SS Tahun 95 Dikompersi Dari BBM Menjadi BBG Dan Alhamdulillah Kita sudah Tahu semuanya Lebih irit Lebih bersih Dan lebih banyak Keuntungannya ya Mungkin Pak Ujang Terima kasih Atas Ini review Mobilnya Lain kali Kita akan Review lagi Kemungkinan Kita akan Coba-coba lah Untuk jalan-jalan Dengan Pak Ujang Tapi sekarang Ntar Pak Ujang Lagi Kerja Mungkin Dicukupkan Sekian ya Sahabat ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh